Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Oki ya di video kali ini saya ingin menjelaskan pemasangan adaptor di bagian kem atau noken as ya Jupiter Z dimana video saya ini kemarin ini motor baru jadi ya kebetulan kan udah board up ya udah next pack lah gitu untuk gear centric itu tuh kemarin nih bengkok bukan udah patah ya patah ini juga belum sempet dipakai cuman di panasin aja ya kemarin sempet dirayin karena pistonnya baru nah coba saya ganti lagi saya cari-cari lagi cepotanya nih ini udah bengkok juga buat temen-temen aja nih saran buat yang motornya udah next pack atau udah board up wajib dikasih adaptor untuk di nokenya ya nih seperti ini adaptor ini biar kenapa nih biar nggak seperti saya ini bengkok mulu nih patahnya bentar lagi udah patahnya udah bengkok tuh tuh udah bengkok gear centricnya ya sayang aja gitu loh kita udah ngerjain capek-capek ternyata di sini nih geser lagi-geser lagi gitu Nah alhamdulillah ini belum sempet lapasan ya antara clap sama pistonnya gitu Nah kita mau coba aja mau kalian pakai adaptor ini semoga sembuh ya sayang aja nih mesin belum sempet dipakai lama cuman udah bengkok aja geser centricnya mungkin kalau untuk piston-piston kecil ya masih aman-aman aja gitu apalagi ini tuh kemarin udah pakai pair clap yang keras gitu ketimbang yang standarnya kenapa saya sarin pakai ini ya biar nggak kejadian seperti saya gitu nih kayak gini yang kemarin dan juga tadi siang saya nggak sempet videoin ya ini sempet saya bor nih di sini nanti untuk geser posisi topnya ya untuk geser posisi topnya paling ini saya tampil saya tambahin lagi tiga mili di sini nih saya pakai bor tuner tadi kalau untuk pakai bor besi rada susah gitu kalau untuk paket tuner buat teman-teman yang ingin merubah sendiri geser sendiri paket tuner nih tiga mili dari lubang yang aslinya di sini tuh dan kebetulan ini tuh pakai baut 10 ya ini bautnya nih pakai baut 10 tapi pala 8 punya saya nih tinggal masuk ini di sini dan ini pemasangannya dinoken nanti kita mau coba dulu seperti apa paling dipres ya ini paling dipres pakai ragum aja saya manual gitu ya disimak terus seperti apa nanti videonya biar enggak ketinggalan gimana pemasangannya nanti oke Hai lihat untuk lo benya udah kecopot nih disini untuk pemasangannya nanti kita pasang di sini Ini yang hori Yang horinya itu buat patokan Di cowokan ini Yang horinya disini Buat patokannya disini Kalau untuk Lobang itu udah pas Udah pas ya Tinggal kita Sesuaiin aja Antara celah ini Coba ini sama Lobangnya nanti Jadi sebelum pemasangan Buat teman-teman yang masih punya satu Kita jangan potong dulu Di bagian ininya Di bagian penahannya Kita pasin aja disini Kita nanti mau getok aja Kalau buat teman-teman Kalau gak ada alatnya Mending ke tukang bubut aja gitu Beres Sudah susah ya Lepasin Seperti ini Tinggal ngepasin lagi disini Ini kiranya udah pas Baru kita press aja nih Kayak ini Kalau diketok ininya Takutnya bengkok nih nantinya Untuk noken ya Takut aja bengkok kalau diketok Gitu Bagusnya lagi kalau ada hidrolik ya Lebih rapi lagi Gampang Kita cari Udah Kita coba pakein aja Yang udah ada pendek Yang penting masuk selamat menikmati oke ya jadi seperti ini hasilnya udah mentok di dalam nah kita tinggal matahin yang ini sebentar yang udah patah kita patahin sekalian aja intinya kita yang ini buat patokan yang udah patahnya nanti yang ini buat patokan disini ya tuh disini tuh oke ya nih pakai tangan sekalian nih udah mana patahnya nih untuk patahnya ya nah untuk pemasangannya kita sesuai patokan yang ini gitu kalau misalkan geser kita tinggal sesuaiin di ininya nih kenapa saya bilang saya bor tadi kita nyesuaiin waktu saat ininya geser pas pemasangan kita masih bisa ketolong disini syukur-syukur teman-teman ada yang punya dial jadi lebih enak lebih mudah untuk ini seperti ini ya ini ya biar lebih aman lagi kita tambahin lagi pakai ring pair ya saya nyebutnya ring pair ini nih tuh biar nanti bisa munci ini gitu jadi gak gampang kendor gitu biar tambah aman aja ini karena berhubung satunya rada panjang saya kasih double 2 nih kalau yang satunya udah pas tuh jadi kita bisa setel disini udah tinggal pemasangannya aja t censuruh t approved t censuruh daging Nah jadi seperti itu ya Hasil pemasangannya Semoga bermanfaat Oke Terima kasih sudah menonton sampai selesai Oh iya Sudah selalu ditukung terus ya Channel-channel saya Biar nggak ketinggalan info-info menarik dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tinggal nunggu pengetesannya aja besok siang Nggak enak udah malam Oke Sudah tinggal nunggu peran keteng aja ya Ngerapihin kabel nanti Mau dicopotin semua Untuk solasi-solasinya mau dirapihin aja Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.